Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo Sobat Kampus, kembali lagi di Kamus Kawan Muslim bersama saya Anies Dan saya Angga yang akan menemani Sobat Kampus selama beberapa menit ke depan Dan tentunya akan memberikan informasi menarik bagi Sobat Kampus Buku adalah jendela dunia, mungkin Sobat Kampus sudah tidak asing dengan peribahasa tersebut Ya, dengan membaca kita bisa mengetahui dunia lebih luas Karena dengan membaca bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita Sobat Kampus Membaca membuat pola pikir kita menjadi luas dan tajam Apalagi kita sebagai mahasiswa ditutup untuk berpikir luas dan kritis Maka dari itu Sobat Kampus kita tidak boleh jauh dari buku bacaan Lalu bagaimana membaca dalam Islam? Apakah ada anjur untuk membaca? Nah Sobat Kampus, hari ini kita sudah bersama Bapak Iwan Dugdwan Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Wr. Wb Apa kabar? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Nah, di awal kan tadi kita sempat menyinggung masalah membaca Jadi Pak, sebenarnya seberapa penting sih membaca khususnya bagi kita umat Islam? Jawabannya adalah sangat penting Karena dengan membaca kita bisa membuka cakrawala pengetahuan Dengan membaca bisa menumbuhkan ide-ide yang sangat berlian Sehingga boleh saya katakan bahwa kebiasaan membaca bukan hanya merupakan kewajiban Tapi merupakan kebutuhan buat manusia Lalu apakah Islam menyuruh kita untuk kemana membaca? Ya, kita lihat saja di dalam Al-Quran Dalam surah Al-A'laq, ayat 1 sampai ayat yang kelima Bismillahirrahmanirrahim Bunyi yang pertama adalah Ikhra Pasti mendengar bahwa ketika orang bilang Apa sih penting membaca? Jawabannya, ya wajib Sebagaimana firmannya Tapi jarang dibahas tentang makna Ikhra yang sesungguhnya Jadi bagi saya Membaca yang sesuai dengan Ikhra itu adalah Pertama, baca dengan baik dan benar Hayat di isinya Kemudian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari Jangan lupa apa saja manfaat membaca untuk kehidupan? Manfaatnya tidak terbatas gitu ya Jadi mungkin saya menyebutkan tidak semuanya Manfaatnya adalah pertama Bisa menambah pesakata gitu ya Kalau saya logikan Dan ketika kita melempar spidol ke papan polis Pasti ada bekasnya Nah sama dengan kita membaca Membaca itu sesering mungkin Pasti ada bekasnya di dalam memori kita Sehingga ide-ide yang tumbuh Itu berkat dari kosa kata yang kita baca Yang kedua adalah perpendaharaan pengetahuan Ya tentunya Orang yang rajin membaca Pastilah ya Pengetahuannya semakin banyak Kita misalkan tengok dalam firman Allah Misalkan Apakah sama orang yang punya pengetahuan itu Dengan orang yang tidak berpengetahuan Maka logika jawabannya adalah beda Orang yang pintar beda dengan orang yang tidak pintar Kemudian yang ketiga adalah Melatih berpikir kritis Saya dulu berpengalaman Ketika kuliah di S1 Dekan Fakultas Agama Mewajibkan kepada mahasiswa Di setiap hari Rabu Ba'adaduhur Itu wajib semua mahasiswa Dari perpustakaan Ngapain aja Pak? Apa saja Ada yang merangkum Ada yang membaca Ada yang berdiskusi Dan itu sangat disambut baik oleh kami mahasiswa Karena Dekan Di Fakultas Agama kami Ingin Memberikan kepada mahasiswa Untuk lebih Mereka banyak membaca Sehingga Ketika berdiskusi Terasa hidup Kemudian Mahasiswa juga dilatih untuk berpikir kritis Nah kemudian manfaat Membaca bagi kehidupan Bisa mengurangi Tingkat stres Begitu ya Ya pokoknya Hilang begitu Dengan stres itu Teman yang paling baik Adalah Membaca Dan teman yang paling Dirindukan adalah Buku Jadi Itu yang dapat saya sebutkan Dari beberapa manfaat Membaca Kemudian Bagaimana Anggapan Bapak Tentang minat baca Masyarakat Indonesia Ya Sangat Memprihatinkan Tingkatnya Sangat rendah Begitu ya Itu kalau kita berbicara Dalam skala makro Begitu ya Tapi Dalam skala mikro Tidak semuanya Indonesia itu dipandang Sebagai masyarakat yang Tidak Suka membaca Ada di lembaga-lembaga Tertentu Di pesantren tertentu Di instansi tertentu Memang Sangat mendukung Terhadap Minat baca Nah sekarang Program desa saja Itu sudah Bisa Membuka Kelowongan kepada Masyarakat setempat Untuk Ramai-ramai Berkunjung Ke Tempat Taman baca Contohnya Dipanggai gelang Misalkan Itu setiap Kantor Di desa Menyediakan Kepada Masyarakat Untuk Ramai-ramai Berkunjung Ke Tempat Taman baca Kemudian Kalau kita Melihat makro Indonesia itu Rendah ya Budaya Bacanya rendah Kalau kita Lihat Berdasarkan Penelitian Oleh Pisa Waktu itu Pada Tahun 2012 Kita itu Berada Di urutan Ke 60 Ya Sangat rendah sekali 60 Dari Total 65 Peserta Negara Di dunia Nah Kalau di Tingkat Asia Kita Masih kalah Oleh Malaysia Kita Masih kalah Oleh Singapura Kita Masih kalah Oleh Negara-negara Petangka Di Malaysia Saja Itu Budaya Bacanya Sangat Luar Biasa Di Singapura Apalagi Misalkan Seorang Ibu Mengantarkan Anaknya Ke Sekolah Ibunya Baca Buku Begitu Ya Orang Menunggu Kawannya Sedang Ke Pasar Kebiasaan Mereka Baca Buku Mereka Nek Kereta Mau Kuliah Mau Bekerja Mereka Sempatkan Untuk Membaca Buku Lalu Bagaimana Kita Di Indonesia Yang Mengkhawatirkan Orang Jalan-Jalan Naik Kereta Bukan Buku yang Dibaca Tapi WA Mungkin ya Main HP Dan sebagainya Atau Bahkan Sambil Tidur Begitu ya Nah Ini Sangat Jauh Dengan Negara-Negara Lain Yang Sangat Gemar Membudayakan Minat Baca Nah Kemudian Juga Berdasarkan Data Statistik MND 2015 Menyebutkan Kita Itu Berada Di Angka Buta Huruf Sekitar 5.984 075 5 orang Artinya Ini Sangat Sangat Tinggi Tingkat Tingkat Buta Huruf Nah Sekarang Program Itu Sudah Mulai Dijalani Agar Supaya Tingkat Buta Huruf Ini Semakin Tahun Bisa Dipurangi Sehingga Masyarakat Sadar Akan Pentingnya Membaca Tersebut Oleh Karnanya Kita Orang Islam Yang Pertama Kali Diberikan Anjuran Untuk Membaca Mari Kita Bersama Sama Untuk Meningkatkan Kesalahan Diri Betapa Pentingnya Membaca Tersebut Lewat Kita Membaca Bismillahirrodhi Diekholak Bersandarkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insyaallah Akan Diberikan Kemudahan Mahasiswa Belajar Kalau Bismillahirrodhi Diekholak Maka Akan Lucang Belajarnya Di zaman sekarang ini banyak sekali kan Pak orang-orang yang tidak bisa lepas dari gadgetnya Mau untuk membaca kita lebih baik dari bukunya langsung atau dari gadget? Ya, di era ini kita sedang dimanjakan oleh teknologi ya Coba kita bangun tidur, yang dicari apa? Gadget Gadget ya Kalau dulu kita langsung ambil wudhu, kemudian sholah Nah, sekarang itu yang dicari adalah handphone gitu Nanti yang salah itu nomor dua gitu Nah, kenapa itu terjadi? Karena ada pergeseran nilai Ada pergeseran epistemologi Sehingga pola pikir manusia saat ini sangat cepat Itu kenapa terjadi? Karena memang ingat baca manusia itu tersebut yang sangat dalam Sehingga proses berpikirnya sangat cepat Nah, di era 4.0 ini Kita harus mengikuti zaman begitu Nah, karena sekarang budayanya orang pegang HP Pegang smartphone Maka Tidak salah kalau kemudian kita gunakan sebagai media pembelajaran Nah, silakan Tapi Hemat saya Yang lebih utama adalah kita langsung belajar ke sumbernya Lalu kemudian kalau kita belajar langsung ke gurunya Atau boleh kita belajar di Youtube Kedua-duanya boleh silakan Tapi yang lebih utama adalah kita langsung belajar ke gurunya Jadi, tidak masalah juga kalau kita belajar lewat smartphone Karena memang kita mengikuti zaman Kita pergunakan smartphone ini dengan hal-hal yang positif Sebagai media pembelajaran Sehingga kita tidak ketintang zaman Karena memang zamannya zaman teknologi Maka apapun yang disediakan oleh Dan bagi kita pergunakan dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya Terutama dalam membaca buku Nah, Sobat Kampus Itu tadi penjelasan membaca dalam Islam Semoga penjelasan tadi bermanfaat untuk kita semua Wah, Angga Sepertinya perjubahan kita cukup sampai di sini Iya, nih kayaknya Tapi sebelum kita pamit Sobat Kampus harus ingat Jika buku jendela dunia Maka membaca adalah kuncinya Think before you speak Read before you think Terus saksikan Kamus Kawan Muslim Di Youtube channel Untirta TV Saya Angga Dan saya Anies Pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax